Halo teman-teman selamat datang kembali di channel kita channel ilhasurji ini dan kali ini teman-teman kita mau lanjutin kayak yang kemarin itu kan gamenya udah yang brain test itu udah dua kali terus ini yang tebak siapa aku juga baru satu kali ini makanya kita buat biar seimbang dua kali dua kali maka kita akan game lanjutin yang tebak siapa aku quiz tebak siapa aku siapa aku ya oke langsung aja kita mau ke sini oke kita lanjutin yang kemarin itu kita kita akan udah level 25 nah kita rankingnya tahu poinnya 58 dan kita akan langsung apply level ke-25 siapa aku aku itu sangat empu aku bermacam-macam motif aku berada di ruang tamu biasanya aku untuk duduk kemarin kemarin kan masih pertanyaannya kira-kira enggak ada yang jawab kayaknya dan ternyata ini jawabannya ini adalah gampang banget sofa benar ya kita gedein siapa aku aku adalah sebuah kerajinan tangan aku memiliki bentuk seperti wajah manusia seperti wajah manusia tentu saja topeng ya tapi buka dulu topengmu gampang banget sih pasti benar lanjut siapakah aku aku menggunakan selagam berwama coklat aku bertugas mengayomi masyarakat polisi ya pengayomi masyarakatnya siapa polisi lanjutnya ke polisi itu itu harus mengayomi masyarakat nih jangan kayak siapakah aku aku sangat sepi pada malam hari aku selalu tidak didatangi orang pada hari tertentu aku adalah sebuah tempat untuk istirahat yang panjang di tempat bersemayam para tempat bersemayam kenangan tempat bersemayam kenangan kan kayak tempat yang akan kita jarai suatu saat gitu kan agar kenangan itu mati dengan tenang tanpa menjadi hantu yang berkentayan gitu ya dan tentu saja kuburan kan kuburan kenangan harus kita kubur sedalam-dalamnya dan kita harus lupakan itu ya kadangkala kita mengingatnya kan mengingatnya itu kan berarti kayak bersikir gitu maksudnya tetep mengirimkan dia doa gitu agar ya itu tadi enggak gentayangan gitu karena yang kenangannya itu enggak kemana-mana itu enggak bikin kita teringat terus apa sih selalu aku aku disukai anak-anak untuk sarapan aku sering ada di dalam roti kebanyakan merasa aku ada strawberry atau nanas ada di dalam roti itu kayak dioles-oles gitu selai 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 level ke-30 siapakah aku aku tidak terlihat hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatku aku juga sangat menarik untuk diperbincangkan aku tidak terlihat hanya orang-orang tertentu saja melihatku aku juga sangat menarik untuk diperbincangkan hantu ya tadi hantu ini terlalu mudah sih kayaknya siapakah aku aku berada di dalam tubuh manusia aku keluar jika ada yang terluka aku berwarna merah hati yang memproduksinya darah lah darah lah sumpah ini terlalu mudah deh siapakah aku aku sejenis bernyata semua bagian tubuh aku ada di kepala aku bisa menyebabkan gatal kutu ya kan kutu kan ada di kepala kepala manusia maksudnya bukan bagian semua bagian tubuh aku ada di kepala kutu lah kecuali kutu selana kutu mau kakak kalau mau kakak itu ada di selana bukan di kepala ini masih ada truk yang disana suaranya mungkin agak sedikit ganggu siapakah aku aku panjang tapi aku bukan ular aku bisa mengikat apa saja zona ya zona panjang tapi bukan ular gitu kan terus bisa mengikat dulu terikat sonamu gitu kan ya ini berarti tali gampang banget gampang banget siapakah aku aku tumbuh di daerah pegunungan aku sejenis sayuran aku berwarna hijau dan bisa juga ungu aku memilih bentuk yang bulat telak upi aku tumbuh di daerah pegunungan aku sejenis sayuran aku berwarna hijau berwarna hijau dan bisa juga ungu aku memiliki bentuk bulat ada ungunya ya kubis kubis ada yang warna ungu masih kubis tapi kubis itu biasanya hijau masa ada yang ungu tapi benar kalau itu emas ada sih kubis ungu siapakah aku aku dipakai di kepala tidak sembarang orang bisa memakainya aku terbuat dari emas dengan batu mulia di sebelahnya tiara mahkota mahkota ratunya karena yang raja dan ratu yang pakai mahkota itu tapi kalau kamu tanpa mahkota pun selalu ada di hati aku itu merajai siapakah aku meratui siapakah aku aku terbuat dari kain aku bentuk aku bermacam-macam aku untuk menutup jendela bentuk-bentuk jendela ya korden kok gak ada sih bukan 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 korden ya aku terbuat dari kain untuk aku bermacam-macam aku untuk menutup jendela lawan lawan katanya eh bukan lawan sinonimnya korden apa sih kur tirai ya kan tirai korden tirai ya tirai ini bisa sampai 100 nih langsung nih siapakah aku bentuk bentukku bisa padat atau cair jika dikosok aku akan berpuih aku untuk membersihkan badan ini yang biasa nyabun sabun lah sabun ini bagi temen-temen jomblo itu biasanya sabunnya cepet habis ya gak tau kena gak tau dibuat apa gini gak sih aku sih enggak siapakah aku tubuhku keras dan panjang rasaku manis tapi aku bukan gula siapakah aku tubuhku keras dan panjang tebu ya kan tebu gula kan tebu kalau yang tinggi langsing putih dan manis itu tamu siapakah aku aku memiliki cahaya cahaya aku dapat menyehatkan apabila aku datang biasanya banyak orang yang ke pantai aku memiliki cahaya cahaya aku dapat menyehatkan sore 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 senja senja itu kan kayak yang di yang dicari oleh orang-orang gitu waktu di pantai itu kan senja di pantai bersama dengan siapa itu siapakah aku tubuhku dari besi dikitku tajam dan banyak aku suka memotong gergaji gergaji gerg 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 gergaji ini gak ada yang lebih sulit apa siapakah aku aku terbuat dari kayu aku berbentuk kotak aku ada pintunya kadang aku ada kacangnya aku terbuat dari kayu aku berbentuk kotak aku ada pintunya kadang aku lemari lemari ya lemari kalau lemari itu untuk menyimpan baju kalau untuk menyimpan sengguhan itu atau pojo anjar itu ditambuh ya kan duduk lambianyar sing sing jeluh lemarimu nanging pojo anjar sing si makanya seperti ini siapakah aku aku sangat lembut aku berwarna putih bentukku persegi panjang biasanya aku mengusak sesuatu yang kotak um bukan aku aku sangat lembut aku berwarna putih bentukku persegi panjang biasanya aku mengusak sesuatu yang kotak tisu gampang banget ya siapakah aku aku merah biru dan hijau aku pun juga sering kekunjungi aku merah biru dan hijau aku pun juga sering merah biru hijau Oh ini tuh Google Google kan namanya kegiatan itu ya enggak sih suatu tempat yang sering kita kunjungi kan Google jadi ada apa-apa kita larinya ke Google mbak Google gitu siapakah aku aku berbentuk bundar biasanya warnaku putih bila jatuh aku bisa pecah aku ditakai saat makan piring itu siapakah aku aku ada ruangan di ruanganku ada kompornya aku tempat untuk memasak dapur 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 siapakah aku aku sebuah profesi aku biasanya di rumah sakit aku menerima raya sakit dokter lah ini sumpah kayak terlalu gampang gitu ada yang bener-bener bikin mikir siapakah aku aku sangat lucu aku adalah mainan aku dimainkan oleh anak-anak biasanya aku berbentuk tiruan hewan manusia dan lain-lain boneka jadi boneka apa nih yang udah pernah kamu kamu dapatkan dari pacar kamu boneka apa biasanya sih boneka beruang itu ya tapi kalau aku enggak aku pernah nih kasih aku itu dikasih boneka babi boneka babi tapi babi yang keren sih namanya Tigo Familo itu waktu masih SMP waktu itu kan aku punya pacar nih punya pacaran adik-adik kelas aku pas tiga dia ke satu tapi dia kayaknya sih anak orang kaya gitu aku terus dia suka sama aku ya aku juga suka sama dia itu terus kita pacaran pas waktu ulang tahunnya aku itu aku dikasih boneka boneka babi tapi bukan boneka sembarangan dia itu boneka yang kayak impor gitu dari luar kemungkinan sih orang tuanya di luar gitu ya itu kenapa sih masih itu iya aku cowok tapi aku dikasih boneka apa-apa kan ya lanjut aja lanjut 48 siapakah aku aku berbentuk bulat aku sangat enak biasanya aku untuk lau aku ada kuningnya di tengah kuning di tengah itu telurnya bener ya siapakah aku aku termasuk iti aku menghasilkan telur telurku berwarna oke ternyata gagal rekam ini ini nggak bisa direkam lagi rekam layarnya nggak bisa lagi yaudah kita cukupkan yang yang terakhir yang tadi yang ini yang terakhir besok kita ngemain lagi karena terlalu mudah bagi kita gitu besok kita tanti game aja game yang lain walaupun ini sebenarnya nggak ada iklannya nih iklannya nggak banyak-banyak tapi terlalu mudah lah kita cari yang lebih sulit gitu kita itu butuh tantangan gitu karena cowok ya itu akan tertantang gitu dan orang-orang besar akan atau orang yang berjiwa besar atau orang yang ciri-ciri orang sukses itu akan selalu tertantang untuk menantang tantangan-tantangan yang menantang tantangan-tantangan yang besar itu menjadi orang yang berjiwa besar harus berani menantang tantangan tantangan yang besar luar masa tertantang itu yang ingin aku kembangkan jadi kalau kalian punya referensi game apa nih yang seru terus bikin kita mikir gitu ataupun kemungkinan untuk bisa untuk kita taklukkan atau ya untuk yang challenge untuk kita silahkan temen-temen kirimkan aja kirimkan di komentar kira-kira lagi apa biar nanti aku download terus aku memainkan sampai level berapa sih yang paling sulit menurut kalian itu temen-temen terima kasih thank you